Hai perayaan Hari Raya Imlek merupakan hari besar warga Tiohoa ternyata mendatangkan rezeki bagi usaha perajin lilin raksasa dengan kebanjuran pesanan dan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah Panggah Suriana seorang perajin lilin raksasa yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik ini membuka usahanya sendiri sejak beberapa tahun lalu dan berhasil serta mutu produksinya diakui oleh warga etnis Tionghoa Hai pria berusia 35 tahun itu mengaku setiap menjelang perayaan Imlek permintaan usaha lilin merah meningkat sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya mungkin kayaknya kan belum ini belum sampai ke hari hanya mungkin kayaknya penurunan udah gejala penurunan udah ada mungkin karena efek dari harga kenaikan harga-harga yang lain gitu mungkin kan buruk subahyang juga mengurangi ininya kok besar kecilnya lilin Hai para konsumen umumnya sudah mengesan lilin buatannya tersebut sejak dua bulan yang lalu mayoritas pelanggan setianya adalah vihara-vihara yang berada di Pulau Jawa yang di Jakarta Bekasi Tanyerang Banten Bogor hingga Sumatera dalam sehari mereka mampu memproduksi 500 buah lilin merah berbagai ukuran mulai dari ukuran 1 kati atau berat 1 ons dan tinggi 13 cm hingga 2000 kati atau berat 600 kg dan tinggi 3 meter sementara untuk harga lilin merah yang diproduksinya dibanderol harga mulai dari 7000 hingga 20 juta rupiah per buah tergantung ukurannya Dari Caringin Kabupaten Bogor Suanda Abrizi melaporkan untuk Demika Persis sesuai 25 selamat menikmati